Itu dia sahabat Gunung Benghar dari dekat, udah keliatan. Nah, bentuk... Ya, pangbahar aja, nah. Seberapa tahun, Pak, sedek ya? Sama tahun sama Langkung, ya. Mantap, Pak. Laminya banyak. Lamin, jangan. Biar nggak kesana-kesana. Iya. Ibu, tiba-tiba, di Canar? Iya, di Canar. Itu desa Nateh, Sindang. Sindang lah, ya. Mohon, mohon. Aduh, enggak pisan, Bu. Ciamis, dah, mohon. Abis, kita siap, Bu. Aduh, kita coba langsung. Langsung lihat ke dalam, ya. Mohon izin. Ini dia gubuknya. Di sampingnya itu ada... Eeeh, und memorized quem? Aduh, nyong, hidup, roCCTY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi Baraya Pucuk Ibu Njamis Bersama saya tentunya Abah Emok ya Ada saung atau mungkin rumah terpencil di bawah Kita telusuri jalannya ya Yang sedikit ekstrim Nah itu dia mulai tampak Ini saungnya Saung sawah kiranya ya Tapi tadi kelihatan ada gubuk di bawah ya Aduh gimana ini melusurinya Jalannya cukup terjal dan berliku Nah perjalanan sahabat Baraya Kita menemukan atau kita melihat ya Ada gubuk terpencil Ini sengaja gubuk petani mungkin untuk menyimpan Alat-alat di sawah Ataupun mungkin mereka jika ke sorean Bisa bertidur disini Ya untuk menjaga ledang mereka Kita coba masuk ya Bukan masuk ya melihat sis di luarnya Dan ini kelihatan terkunci Wow mantap Ada pancurannya Baraya Di tandian sama itu Panci Duh airnya kalau di pegunungan Jernih banget Untuk informasi daerahnya Ini saya masih berada di Dusun Nahan pohdoi Dusun Sitanartongo Desa Sindanglaya Kecamatan Sukamantri Baraya Aduh Saya coba disini Untuk meminum airnya Ternyata rasa air es Dan emang gini Baraya Untuk pegunungannya Dingin pisang Maksud ya Baraya ya Untuk piu ke bawahnya Wow Banyak sekali perentul Saung ya Oh Pesawahannya gak kalah sama Di daerah saya Oh kapal yang mana pak Tunggu dahi pak Ternyata sahabat disini ya Mungkin dimana-mana Untuk pesawahan ini Harus ditungguan Karena Dia hamapi Pengintarnya banyak Sahabat itu saya penasaran Sama yang gak jumpluk itu ya Gunung katanya Kita Nanya ya Sama orang sini Itu gunung apa gitu Gak jumpluk begitu Dan kayaknya terjal itu ya Itu Maaf Sama bapak siapa ini Salaman dulu Kang Dhani Kang Dhani Alhamdulillah Oh gaduh channel Oh menawih Tegaduh Alhamdulillah Sing majeng ya Piduanti apa Eta Kang Dhani itu Gak jumpluk gunung itu Jadi Di palih Di tute Ketinggalan Pengintian itu Ayah saum Anu dua tingkatnya Oh mohon-mohon Sekarang gitu Ayah gunung Mohon Naminate Gunung Benghar Alhamdulillah Mudah-mudahan Jantar pidu Abalah lengharnya Orang dirinya Ah hilap Abdi ya Pas sawahan Naminate Sawah ranca Sawah ranca Sanes kebon kaung Sanes Kebon kaung Tadinya Haturnuhun padani Informasinya Nah ini dia Nah ini dia sahabat Ini bukan Kurang kerjaan Masang Yeteh Keresek Yang digantung-gantung Ini Ini merupakan Antisipasi Biar piit Sariunen Jadi Dengan Bekerjanya Angin berulang-ulang Karena keresek Piit pun pada kabur Sariah Oke Baraya Pucuk Ibun Ciamis kita coba menyusuri pematang sawah dan coba itu di sana ada gubuk dua tingkat ya saya penasaran banget ini kita coba hampiri ya Alhamdulillah jalannya agak gede ini tapi belum ada pemeliharaan mungkin ini untuk pemeliharaan pematang sawah biasanya dilakukan berbarengan sama mencangkul airnya air penggulungan corcor kita terus melusuri ya Baraya kita coba menghampiri gubuk di sawah ya Aduh jalannya becek sahabat bentar Wow wah enggak dulu kita coba mengadam disini karena ini cuaca panas banget eh Aduh enak banget gubuknya kayaknya kita sambil mengelak napas dulu disini Oh ada kolam depannya kita kemana jalan ke sini ya ya Allah Alhamdulillah alamin Wah mantap sahabat ada kolam dan saya yang ngocor ngegeleng geng ini Nah itu dia sayinya sahabat untuk jembatannya pakai bambu gombong satu ya Oh ini mah mata air loh Oh ya Allah Robi betapa suburnya airnya dan kita masuk ya ke dalam gubuknya ternyata ada tungku mungkin ini buat petani ngaliwat disini atau apa ya tuh ada tungku ada perapian adem banget kalau ke dalam ini ada piring ada pansi ini ada rebik atau pakaian ya ada juga kantong Allah Akbar kita coba ngendam dulu aduh panas bisa ngeraya eh kalau bawa panci ke sini ngaliwat enak banget Aduh itu di luar panas banget ya itu teman saya lagi bikin bikin video maksudnya baraya kita menuju saung yang dua tingkat itu ya aduh ke sini jalannya nih ah ini mesti hati-hati tadi juga tadi juga temen saya tuku cuplak tiket celok jalannya seperti ini nah di pegunungan emang sawahnya kadang bertemu bebatuan seperti ini nih banyak disini batuannya sebentar lagi untuk gubuknya sampai nih Wow di belakangnya gunung benghar mantap sekali wah ya baraya ya sahabat kita hampir sampai di gubuk tadi ya yang kelihatan dari atas Wah ini suaranya serem banget dikirati apa ternyata orang-orangan sawah dipakai kaleng jadi gesek-gesek sama kalian soalnya nguk-ngukan ya kita terus ya berjalan menunsuri pematang sawah Allahu Akbar mantap banget Alhamdulillahirrohabilalamin Alhamdulillahirrohabilalamin kita hampir tiba di gubuk tadi ya yang lihat dari atas yang ada gubuk kecil juga nih ternyata banyaklah pisang ya banyak sekali gubuk di bawah sini itu satu sebelah sana kayak rumah itu mungkin gua tetap di sebelah sana ya kita terus ya menghampiri gubuk ini ada apa saja kita lihat uh jalannya terjauh banget eh ini harus naik nih dia sahabat kita sampai di gubuknya ada tanaman bawangnya juga ada kolam kering kayaknya ini habis di kuras ya Wow ternyata gubuknya enak banget di bawahnya di atas sempat tidur Oh kita coba langsung langsung lihat ke dalam ya mohon izin ini dia gubuknya di sampingnya itu ada nyaman banget ya tuh ada pancurannya tuh enak banget kita lanjut lagi perjalanan sahabat baraya Pujuk Ibun Ciamis aduh terhalang kali eh nah ini banyak sekali yang rawih-rawih ini alat nyingsinan piit dan di depan ada lagi gubuk gubuk di sawah pondok di sawah atau mungkin pondok di hutan panas nih jalannya ekstrim banget ini gimana nih dan ini perlu untuk tahu ya itu yang gunung yang menjulang itu adalah gunung sawal tuh yang sebelah sana itu langsung berbatasan dengan tasik malaya gubuknya di depan kita mesti hati-hati kita sampai di gubuk tercinta gubuk nyaman sekali ini asli dengan air pegunungan yang sejuk sekali sahabat oh tadi lihat ikannya gede banget eh ah mantap sahabat cancelannya gede banget wow si kung pai suganma eh uh mantap resep marapnya banyak tuh sebera tahun Pak sedek ya cuma tahun sama Langkung nggak mantap bah laminya banyak laminya anaknya itu serang kayak gitu itu ayah hidungan kita lihat dalemnya wow berkembang iya masuk di endongan panggintanya Pak ya kanan-kanan kayak kurung oh gitu bedah iya suluh seur ayah pernah tinggal lewat itu dia sahabat gunung benghar dari dekat udah kelihatan nah bentuknya iya pang benghar acara sepertos para hunangku punya banyak nah berarti di najarah gunung ada teba harta karun tangku Insya Allah Insya Allah 2 3 3 4 5 6 7 7 10 10 12